Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah rahimahumullah Akan kami sampaikan sekilas tentang Prosesi Ibadah Haji Tamato Dimana kita melaksanakan prosesi umrah terlebih dahulu Baru melaksanakan Ibadah Haji Ketika kita akan menghadapi tanggal 7 atau 8 turk hijah Dan posisi kita ada di Hotel Makkah Kita siap-siap untuk melaksanakan prosesi Ibadah Haji Dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih badan Kemudian ketika memang sudah tahu jadwal untuk dijemput Menuju ke Mina untuk melaksanakan Tarwiyah Maka kita sudah bisa mulai Mari besar, pakai wangi-wangian di badan Dan setelah jelas tahu bahwa jadwal penjemputannya Kita akan siap menuju ke Mina untuk Tarwiyah Maka kita kenakan pakaian Ihram Dan begitu kita sudah naik di pis penjemputan Di dalam pis kita mantapkan niat kita untuk melaksanakan prosesi Ibadah Haji Dan kita lafalkan, kita ucapkan dengan kata Labbaika hajan Setelah itu semua larangan Ihram sudah berlaku Dan kita menuju ke Mina untuk melaksanakan Tarwiyah Di perjalanan kita berbanyak Tarwiyah Di Tarwiyah ini pada tanggal 8 Turhijah Untuk persiapan prosesi Ibadah Hukuf Tanggal 9 Turhijah Yang kita laksanakan adalah banyak berdoa Dan kita melaksanakan sholat Pada waktunya Hanya waktu sholat tersebut Tidak perlu kita jama' Tetapi kita melaksanakan sholat dengan khasar Jawa Rahimahkumullah Setelah kita tahu jadwal untuk dijemput Menuju ke Arafah Melaksanakan prosesi Ibadah Hukuf Maka kita siapkan untuk menuju ke Arafah Tenda Arafah tempat untuk melaksanakan Kita Ibadah Hukuf Prosesi Hukuf di Arafah Kita mulai pada tanggal 9 Sejak waktu Duhur sampai Maghrib Jarak dari Minah menuju ke Arafah Adalah berkisar 12 km Sehingga cepat dari Minah ke Arafah Sambil menunggu waktu Hukuf Maka kita istirahat Begitu waktunya menjelah adat Duhur Akan diawali dengan khusbah Hukuf Dan dilanjutkan dengan adhan Iqamah dan sholat Duhur Jama' Rahimahkumullah Setelah waktu Maghrib Maka prosesi Hukuf selesai Sebelum dijemput Kita istirahat dulu di Arafah Dan setelah dijemput Bagdad Ishak Maka kita menuju ke Musdalifah Di Musdalifah Kita melaksanakan Sholat Maghrib dan Ishak Setelah melaksanakan sholat Maghrib dan Ishak Maka kita istirahat Untuk menunggu jemputan Aftalnya kita menuju ke Minah kembali Setelah Bagdad Subuh Jama' Rahimahkumullah Di Musdalifah ini Kita mencari kerikil Untuk lempar jumrok Ketika nanti kita kembali ke Minah Setelah mendapatkan kerikil Alakadarnya tidak harus semuanya dari Minah Dan sekarang seringnya sudah dipersiapkan Maka kita kembali ke Minah Pada tanggal 10 Nurhijjah Jarak antara Musdalifah dan Minah berkisar 5 km Setelah sampai di Minah kembali Kita masih berbahayaan ikram Kita istirahat Nanti akan lempar jumroh Akobah Jumroh yang paling besar Jumroh Akber Jumroh yang paling jauh diantara 3 Jamarot Sesuai dengan jadwal Pada tanggal 10 Nurhijjah Kita menuju ke Jamarot Untuk melempar jumroh Akobah Dengan membawa 7 kerikil Ketika berangkat Kita masih talbiah Ketika pulang dari lempar jumroh Kita sudah takdir Jamarotimakumullah Setelah sampai di Kendamina Kita bisa tahalul Potong rambut Sebagai bentuk dari tahalul awal Dan setelah tahalul memotong rambut Maka bagian ikram Sudah bisa Dilepas Setelah Mengenakan bagian Biasa Tidak mengenakan bagian ikram Kita istirahat Untuk lempar jumroh Pada tanggal 11 Durhijjah 12 Durhijjah Dan 13 Durhijjah Sekiranya Kita nanti akan melaksanakan Nafarsan Tetapi ketika melihat situasi Dan kengisi Kita ikuti saja Apa yang dikondisikan Oleh para pembimbing Entah itu nanti Nafarsan Atau Nafar Allah Selama di Minat Sejak dari tanggal 10 Sampai dengan kembali Ke Hotel Mekah Kita berbanyak doa Kita berbanyak Mohon ampun kepada Allah Dan Kita melaksanakan Sholat Fardu Tidak di jamaah Hanya di Kosor Setelah Selesai Di Minat Lempar jumroh Pada hari terakhir Entah nawar Nafar awal Nafarsani Kita persiapkan Menuju kembali ke Hotel Mekah Untuk Melaksanakan Tolok Ifontor Jarak Antara Minat ke Mekah Adalah 7 Kilo Kita mengendarit Bis Kembali ke Hotel Mekah Setelah merasa Kondisi fisik Tidak lelah Maka kita Bergegas Untuk Menuju Masjidil Haram Melaksanakan Prosesi Tawaf 7 Putan Seperti biasa Setelah Tawaf Salat Baraka'at Di belakang Mawgom Ibrahim Kemudian Kita laksanakan Sa'i Pada saat Prosesi Tawaf Dan Sa'i ini Kita tidak mengenakan Bagian Ikhra'l Dan Setelah Selesai Maka Kita Di Artikan Sudah Melaksanakan Tahalul Besar Atau Seluruh rangkaian Ibadah haji Sudah selesai Kita tinggal Menunggu Kepulangan Dan nanti Kita akan Melaksanakan Tawaf Wadah Secara ringkas Prosesi Ibadah haji Adalah Seperti Hal yang Kami sampaikan Diawali Dengan Persiapan Untuk Mengenakan Ikhram Pada tanggal 7 atau 8 Turhijjah Kemudian Kita menuju Minah Untuk melaksanakan Tarwah Tanggal 8 Turhijjah Kemudian Kita melaksanakan Wukuf Di Padang Aropah Tanggal 9 Turhijjah Kemudian Kita Tanggal 9 Malam Mepidim Mustalipah Untuk Mengambil Kerikil Kemudian Tanggal 10 Turhijjah Kita melempar Jumrah Akobah 7 Lemparan Kemudian Tanggal 11 12 13 Kita Melempar Jumrah Pulang Ustoh Akobah Setelah selesai Kita kembali Ke Hotel Mekah Untuk melaksanakan Tawaf Ifandoh Dan Syai Itulah Rangkaian Haji Dan Diakhiri Dengan Tawaf Wadah Ketika Kita Sudah Akan Kembali Ke Tanah Air Demikian Informasi Ringkas Prosesi Ibadah Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tawaf Tawaf